Bip, kalau suami saya Muhammadiyah, istri NU, sedangkan waktu puasanya nggak barengan, gimana tuh Bip? Berarti Bip, pertanyaannya ya? Jadi, ini jodoh lintas platform nih, jodoh lintas ormas. Ada teman saya, Bip, saya dulu tiktoker, tapi jodoh saya selebgram, boleh nikah nggak? Wah, beda platform. Jodoh beda platform. Kompetitor itu Bip, gimana tuh? Kompetitor itu. Iya, betul, giwa ada tugasnya. Jadi, boleh dong, dengan beda ormas itu, akhirnya kita bisa saling belajar satu sama lain. Oh, tapi kan beda Bip, maksudnya yang satu, misalnya kemana alirannya, yang satu kemana kan nanti jadi nggak bisa bareng-bareng. Nah, itu justru pelajaran tentang toleransi. Kita saling menghargai dan menghormati keputusan orang lain, pendapat orang lain, termasuk dalam agama. Nah, itu kalau beda gimana? Nah, kalau beda waktu puasnya kan kadang Muhammadiyah duluan. Iya, lebarannya, misalnya gitu. Lebarannya atau puasanya. Atau NU duluan, lebaran atau puasanya. Nah, itu yang harus kita lakukan adalah saling menghargai dan saling mensupport satu sama lain. Jadi, ketika misalnya istri kita puasa lebih dulu, kita mensupport, bangunin pas sahur, terus pas buka kita bantu nyiapin, atau pas dia mengerjakan pekerjaan rumah saat puasa di hari pertama, kita bantuin karena posisi kita belum berpuasa. Dan kalau perlu, itu kita juga ikutan puasa, puasa sunnah untuk mendukung pasangan kita. Karena kata Syedah Aisyah di bulan Syakban, itu Nabi hampir semua hari berpuasa. Saking mulianya bulan Syakban, sebelum bulan Ramadan. Jadi, Nabi itu berpuasa. Terusnya tuh? Sekali paling banyak di bulan Syakban. Nah, di bulan Syakban itu kan hari terakhir bulan Syakban, kemudian setelah itu Ramadan. Nah, buat orang yang sudah Ramadan, yang belum meyakini itu waktu Ramadan, berarti dia di bulan Syakban. Nah, sebaiknya itu berpuasa. Puasa sunnah. Puasa sunnah. Karena memang idholus suruh, membahagiakan orang lain. Itu adalah ibadah termulia di sisi Allah. Sebagaimana Allah sampaikan dalam hadis kutsi kepada Nabi Musa. Eh, Masya Allah. Luar biasa. Jangan kan gitu? Kayak gini aja. Kita lagi puasa sunnah nih. Terus aku main ke rumahnya Bagina. Terus Bagina udah seharian, nyapin makanan, udah capek, pengen nyuguhin ke aku. Maka kata Nabi, sepatutnya aku membatalkan puasa aku untuk membahagiakan Bagina. Oh, ya nggak mau. Kan katanya suka gitu ya. Kalau diundang makan atau apa, buka aja. Asalkan puasa sunnah. Kalau puasa bulan Ramadan, jangan gitu ya. Iya. Makanya saya kalau lagi... Saya cari undangan tiap hari. Iya. Kayak begitu kan. Itu kalau saya lagi puasa sunnah gitu. Oh gitu. Siapa yang nikah ya hari ini ya. Siapa yang ulang tahun ya hari ini. Biar puasanya cuma setengah hari doang. Tapi itu boleh membatalkan. Kalau sekiranya tidak membatalkan akan mengecewakan atau menyakiti hati orang yang kita datengin sebagai tamu. Tapi kalau dia, nggak apa-apa. Udah, kita tetap puasa. Dibungkus aja buat buka puasa. Iya, bener. Kayak gitu ya. Iya, take away. Take away. Tepungkus aja. Tepungkus aja buat bukaan.